Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu 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 Video Nasib dan Hoki kali ini, akan membahas mengenai cara menyuruh Hodam dan cara Hodam menyerang musuh. Hodam, pada sejatinya adalah jin yang bertugas sebagai pembantu manusia, sehingga pada kondisi-kondisi tertentu, Hodam pendamping manusia itu bisa dimintai bantuan, atau bisa disuruh untuk membantu akan hajat kita. Pada hakikatnya, apabila Anda mempunyai Hodam yang sudah selaras atau menyatu energinya, baik itu Hodam leluhur, amalan, pengisian, ataupun Hodam yang ada di benda-benda pusaka, tanpa Anda menyuruh atau perintah, mereka akan membantu hajat Anda. Banyak orang yang kurang pemahaman mengenai Hodam, mereka menganggap bisa setiap saat menyuruh Hodam, bahkan ada yang mengagung-agungkannya. Meskipun tugasnya adalah membantu, namun Hodam juga memiliki keterbatasan, Hodam memiliki energi yang harus diisi ulang apabila habis. Sehingga apabila Anda menyuruh Hodam pendamping secara terus-menerus, maka ketika energinya habis, yang akan dipakai adalah energi Anda, di mana Anda akan merasa capek, bahkan akan bisa jatuh sakit. Dan yang harus dipegang teguh adalah, bahwa sejatinya kesaktian dan bantuan yang diberikan oleh Hodam kepada Anda, berasal dari satu sumber yang utama, yaitu Tuhan semesta alam. Berikut ini adalah beberapa cara menyuruh Hodam pendamping, yang biasa atau umum dilakukan. Jangan lupa juga untuk klik subscribe, dan bunyikan loncengnya, Anda juga bisa menuliskan pendapat atau pengalaman Anda di komentar, terkait dengan Hodam pendamping. Jika Hodam dan Anda sudah menyatu energinya, maka cara untuk menyuruh Hodam tersebut sangatlah mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan niatan atau hajat Anda di dalam hati saja. Misalkan Anda ingin menyembuhkan orang yang kesurupan, Anda bisa meniatkan hajat Anda tersebut di dalam hati, dengan membatin kalimat seperti contoh berikut, Ya Hodamku, dengan perantaramu, atas izin dan kekuatan Tuhan semesta alam, saya akan menyembuhkan orang yang kesurupan ini. Apabila Anda sudah benar-benar selaras dengan Hodam pendamping Anda, dan energi dari Hodam Anda tersebut memang tergolong besar, atau bisa dikatakan sakti, maka orang tersebut akan benar-benar sembuh dan sadar dari kesurupan. Oleh sebab itu sangatlah penting untuk saling menyelaraskan energi, agar kesaktian dari Hodam pendamping Anda, bisa keluar dengan maksimal. Cara menyelaraskan atau menyatukan energi dengan Hodam banyak jalannya, diantaranya dengan meningkatkan dan memperbaiki ibadah kita, puasa, tirakat, meditasi, memperbanyak amal soleh, dan lain sebagainya. Dan juga saran bagi Anda yang mempunyai Hodam pendamping, gunakanlah hal tersebut untuk kebaikan ataupun hal-hal yang bersifat positif, karena ingat, bahwa hukum karma itu ada, apa yang Anda tabur, akan Anda tuai. Kemudian jika Hodam Anda adalah Hodam hasil warisan atau Hodam leluhur, maka cara untuk menyuruh Hodam leluhur adalah, dengan mengadakan kontak batin terlebih dahulu dengan leluhur Anda. Hal itu adalah wujud dari sopan santun, yaitu meminta izin, dan penghormatan akan leluhur yang sudah banyak berjasa kepada Anda. Caranya bagaimana, yaitu dengan berdoa kepada Tuhan, untuk mengampuni dan memaafkan dosa dan kesalahan mereka. Kemudian setelah itu, niatkan hajat Anda di dalam hati, bisa dengan kalimat yang sudah dicontohkan sebelumnya, niatkan dengan sepenuh hati supaya Hodam leluhur Anda membantu apa yang menjadi hajat Anda. Harus selalu diingat baik-baik, bahwa yang membantu Anda pada dasarnya adalah Tuhan. Hodam hanyalah perantara saja, hal ini agar Anda tidak menjadi orang yang mengagumkan entitas lain, selain Tuhan yang maha kuasa. Kemudian yang berikutnya, apabila Hodam yang Anda miliki adalah hasil amalan, maka cara menyuruh Hodam amalan tersebut, tentunya dengan mengucapkan amalan, ataupun doa, yang diajarkan oleh guru spiritual Anda ketika dalam proses mendapatkan Hodam tersebut. Tentunya setiap Hodam amalan, akan memiliki cara yang berbeda-beda untuk memberi perintah atau menyuruhnya, misalkan Hodam macan, tentunya akan berbeda cara memberi perintahnya dengan Hodam semar. Demikian juga untuk Hodam yang bersifat pengisian atau pemaharan, Hodam tersebut memiliki cara tersendiri untuk bisa dibangunkan atau diperintah. Cara menyuruh Hodam isian atau hasil mahar tersebut, tentunya akan tergantung dari orang yang mengisikan atau memaharkan Hodam tersebut, ada yang lewat mantra bahasa Jawa, mantra bahasa Arab, doa, ataupun niatan saja. Dan yang terakhir adalah Hodam benda pusaka, caranya adalah dengan meminta kepada Hodam tersebut, untuk membantu hajat kita, hal ini bisa dilakukan dengan niatan di dalam hati dengan doa atau bahasa masing-masing. Sekali lagi admin ingatkan, jangan sampai anda jatuh kepada kemusrikan, bahwa pada dasarnya anda tetap harus menyadari bahwa Hodam adalah pembantu dan perantara, semua pertolongan dan kesaktiannya, tetap bersumber dari Tuhan yang mahasah. Oleh karena itulah mengapa selalu disebutkan, untuk senantiasa meningkatkan dan memperbaiki laku spiritual kita, sebelum memiliki ataupun ketika sudah memiliki Hodam pendamping. Lalu bagaimanakah cara Hodam menyerang musuh ketika diperintah, berikut adalah ulasannya. Yang pertama adalah Hodam pendamping secara otomatis akan aktif untuk melindungi kita, bahkan akan menyerang balik orang yang berusaha mencelakai atau mengancam keselamatan kita. Ancaman tersebut bisa berupa ancaman secara nyata, ataupun ancaman secara gaib, misalnya santet, teluh, ataupun guna-guna. Hal ini bisa terjadi ketika Hodam sudah menjadi satu dengan diri Anda, sehingga tanpa perintah apapun dia akan aktif dan bereaksi terhadap ancaman. Kemudian yang kedua adalah, Hodam pendamping akan menyerang musuh, ketika memang disengaja diperintah majikannya untuk menyerang. Hodam pendamping yang diperintah untuk menyerang, efek serangannya bisa datang dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah secara langsung dan instan, kemudian yang kedua secara perlahan-lahan namun pasti. Hodam yang efek serangannya secara langsung dan instan, biasanya termasuk dalam Hodam yang berenergi besar, sedangkan Hodam yang efek serangannya secara perlahan-lahan, biasanya termasuk dalam Hodam berenergi kecil. Namun, serangan Hodam yang perlahan-lahan, efeknya akan lebih besar dan luas, efeknya akan terjadi kepada beberapa aspek kehidupan dari orang yang menjadi target atau sasaran. Mulai dari emosi yang tidak terkendali, teror, kesialan yang bertubi-tubi, atau sakit yang tidak jelas, di mana kesemuanya itu akan menghancurkan kehidupan dari sang target. Yang ketiga adalah, Hodam akan menyerang secara tidak sengaja. Hal ini kerap kali terjadi kepada pemilik Hodam yang kurang bisa mengendalikan emosi dan dirinya, terutama ketika mereka sedang terbawa emosi sesaat, atau sudah habis kesabarannya. Umpatan, ataupun sumpah serapahnya, yang biasanya dilakukan dengan penuh emosi dan segenap perasaan, akan secara tidak sengaja mengaktifkan Hodam pendamping untuk menyerang. Sehingga sering disebutkan bahwa mereka yang mempunyai Hodam, ucapannya sering menjadi kenyataan. Oleh sebab itu mereka harus berhati-hati dalam berucap dan berperilaku, agar tidak mencelakai orang lain dan dirinya sendiri. Yang terakhir adalah, ketika Anda memiliki Hodam dengan energi besar, efeknya akan terjadi kepada orang-orang di sekitar Anda. Efek energi Hodam pada orang lain, bisa berupa efek positif dan juga efek negatif. Efek negatifnya bisa berupa hawa yang panas, ataupun aura yang terlalu menekan, sehingga membuat orang tidak betah, bahkan sesak nafas ketika berada di sekeliling Anda. Sedangkan efek positifnya adalah, timbulnya rasa segan, hormat, suka bahkan cinta kepada Anda sang pemilik Hodam, sehingga Anda akan dengan mudah mengendalikan atau menguasai orang-orang tersebut. Oleh sebab itulah, mengapa pemilik Hodam sekali lagi harus selalu menyempurnakan spiritualnya, agar mereka senantiasa mampu mengendalikan diri, dan tidak merugikan orang lain. Karena di hari sekarang ini, semakin banyak orang yang memakai Hodam untuk hal-hal yang tidak baik, misal untuk memperdaya, menipu, bahkan mencelakakan orang lain. Ingatlah bahwa semuanya itu akan dimintai pertanggung jawaban ketika saatnya sudah tiba nanti, dan sekali lagi, Anda akan menuai apa yang sudah Anda tabur. Itulah ulasan tentang cara menyuruh Hodam dan cara Hodam menyerang musuh. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua, dan admin doakan agar rezeki Anda semakin melimpah mulai dari hari ini dan seterusnya. Amin.